Jakalola, jilip 33. Ketika kedua pedang bertemu dan pedang di tangan Yowan tidak rusak, diam-diam cui Sian kaget dan kagum sekali. Sebagai seorang ahli silat tinggi, dia pun dapat menduga bahwa pemuda ini sudah mahir dalam memindahkan tenaga sakti ke dalam benda yang dipegangnya. Hal ini membutuhkan Iwokang yang sangat mendalam dan kiranya hanya orang-orang setingkat ayahnya atau pendekar buta saja yang mampu melakukan hal itu. Eh, nanti dulu. Sian Mui, adik Sian, sejak kapan aku bersekutu dengan kepala kipas hitam? Pembohong pandai berpura-pura. Lelaki matuk keranjang. Jai Ho Acat, penjahat pemetik bunga cui Sian menusukan pedangnya ke arah dada Yowan. Yowan begitu kaget mendengar tuduhan ini sehingga dia meloncat ke atas, akan tetapi dia segera menangkis pedang cui Sian, mengerahkan tenaga dan pedangnya berhasil menindas pedang gadis itu ke bawah. Betapapun cui Sian mengerahkan tenaga, dia tak mampu mengangkat pedangnya yang tertindas itu. Wah, nanti dulu, Sian Mui. Apa artinya tuduhan Jai Ho Acat dan matuk keranjang itu Yowan bertanya gugup. Hem, apa kau masih hendak menyangkal bahwa siang malam kau tinggal berdua saja dengan, dengan, ketua kipas hitam yang cantik itu? Yowan menarik napas panjang. Hal ini sudah dia khawatirkan. Dia segera melepaskan pedangnya dan berkata, Akah, kau salah duga, Mui Mui. Kau dengarlah penjelasanku, atau bilakah sudah tidak percaya lagi kepadaku, boleh kau gunakan pedangmu itu menusuk mampus dadaku, aku tak akan melawan lagi. Cui Sian meragu, memandang tajam, pedangnya tidak bergerak, dia menunggu. Dengan tenang Yowan lalu menuturkan pengalamannya ketika dia mencari Suon Bu, betapa di tengah jalan dia melihat Tan Huat Ki beserta semuanya menyerang sarang kipas hitam, betapa dia menolong Tan Huat Ki dan Bu Cui Kim, kemudian dia mengejar Yosiko dan terluka, lalu dirawat oleh gadis yang menjadi kepala kipas hitam itu. Memang kasihan gadis itu, sejak kecil terdidik liar. Dia dan ibunya beranggapan bahwa pemuda yang mampu mengalahkan mereka adalah calon jodohnya, demikian Yowan menutup ceritanya sambil menarik napas panjang. Tetapi aku tentu saja menolaknya, aku bukan matuk keranjang atau Jai Ho Acap. Cui Sian tersenyum mengejek, akan tetapi wajahnya sudah ditinggalkan kemuramannya. Siapa percaya kau akan menolak seorang gadis yang begitu cantik jelita? Sian Moi? Sudahlah, percaya atau tidak, tak ada bedanya. Kau suka menjadi jodohnya atau tidak, sebetulnya aku pun tidak peduli. Bukan urusanku, kan? Hampir Yowan tertawa bergelap menyaksikan sikap ini. Tadi gadis ini menyerangnya hebat, hampir membunuhnya karena cemburu, akan tetapi sekarang sesudah menerima penjelasan, mengatakan bahwa dia tidak peduli dan bukan urusannya. Memang aneh sekali watak perempuan, pikirnya. Sian Moi, Yowan memegang tangan Cui Sian, yang berkulit halus lunak dan yang tidak ditarik ketika dia pegang. Kuharap kau tidak kehilangan kepercayaanmu kepadaku. Sian Moi, tahukah engkau kenapa Yoshiko tadi hendak mengeroyok dan membunuhmu? Karena aku secara terus terang menolak usul perjodohannya dan mengatakan bahwa di dunia ini hanya seorang gadis yang kucinta dan kuharapkan menjadi calon jodohku, yaitu gadis yang bernama Tan Cui Sian. Dia menjadi marah kemudian hendak membunuhmu, bahkan ibunya juga marah lalu pergi hendak menemui Suhu supaya suka memaksaku. Akan tetapi ibunya belum tahu akan pengakuanku mengenai engkau, hanya mengira aku menolak begitu saja. Sian Moi, apapun yang terjadi, siapapun yang akan menggodaku, tak mungkin aku mengubah penderian hatiku yang sudah teguh bagaikan karang di pantai laut. Lihat, benda inilah yang menjadi saksi akan kesetiaanku kepadamu, Moi Moi. Cui Sian tak mengangkat mukanya yang semenjak tadi terus menunduk, hanya matanya mengerling kepada benda yang dikeluarkan Yohan dari sakunya. Ternyata benda itu adalah sehelai sapu tangan, sapu tangannya yang dia berikan kepada pemuda itu ketika Yohan menghadapi lawan-lawan sakti, diantaranya Bokhwasyu. Kepala itu semakin menunduk. Sian Moi, percayakah kau kepadaku kini? Cui Sian tak menjawab dengan mulut, akan tetapi dua titik air mati yang jatuh di tangan Yohan ketika kepala itu mengangguk perlahan sudah merupakan jawaban yang cukup meyakinkan. Sampai beberapa lama keduanya hanya berdiri saling berpegang tangan, tak ada suara yang keluar dari mulut mereka, tapi hati masing-masing dipenuhi kebahagiaan. Akhirnya, sesudah agak terlambat karena selalu menolak para pemuda yang merayunya, Cui Sian mendapatkan juga jodohnya. Akhirnya Cui Sian juga yang memecahkan kesunyian akibat terdorong rasa sungkan dan malu di samping rasa bahagianya. Dia menarik tangannya, mengangkat muka dan kedua mati bintangnya bersinar-sinar menentang wajah Yohan, bibirnya tersenyum. Yohan membalas dengan pandang mati mesra dan tersenyum pula. Senyum dan sinar mati itu sudah cukup mewakili hatinya, menyampaikan seribu satu macam bahasa yang penuh madu asmara. Ah, kita melamun sampai melupakan urusan kata Cui Sian, wajahnya menjadi merah sampai ke telinganya. Dia memasukkan pedangnya dan berkata, hatiku masih bingung memikirkan keadaan Swan Bu dan Siubi si gadis liar itu. Aku berjumpa dengan mereka sedang berdua, dan agaknya Swan Bu merasa berat untuk berpisah dari Siubi. Padahal ayah bundanya tentu saja mengharapkan agar Swan Bu dapat mencuci segala kesalahpahaman dan noda akibat fitnah jahat dengan jalan mengawinilisi. Yohan mengangguk-angguk kemudian menarik napas panjang. Kita tak mungkin dapat menyalahkan Swan Bu. Moi-moi, kalau hati sudah menyerah kepada kasih, apalagi yang dapat menjadi halangan? Sudah banyak contoh-contohnya yang bisa kita petik dari cerita lama. Tentu kau tahu akan riwayat ayahmu sendiri yang dulu diombang-ambingkan oleh Asmara, kemudian riwayat suhu yang juga sudah menjadi korban kasih tak sampai. Aku maklum benar bahwa gadis-gadis seperti Siubi dan Yosiko pada dasarnya bukan jahat. Hanya karena mereka sejak kecil terdidik dalam suasana yang kasar dan liar, mereka menjadi orang yang berwatak liar dan keras pula. Soal Swan Bu dan Siubi, biarlah nanti kita urus perlahan-lahan dan kita bicarakan bersama dengan orang-orang tua bagaimana baiknya. Cui Sian mengangguk-angguk. Dia sendiri sedang diamuk cinta, tentu saja ia pun dapat merasakan keadaan Siubi sehingga rasa bencinya berkurang. Akan tetapi bagaimana mengenai Yosiko? Meskipun dia itu masih keponakanku sendiri, bagaimana aku dapat membenarkannya kalau dia menjadi ketua gerombolan bajak laut? Apakah kita harus mendiamkannya saja? Ku rasa hal ini amat tidak sejalan dengan sikap yang harus diambil orang gagah menghadapi kejahatan. Biarpun keluarga sendiri, kalau jahat, harus ditentang. Yowan memandang kekasihnya dengan bangga. Kau seorang pendekar wanita sejati, moi-moi. Memang harusnya demikian. Akan tetapi, sebelum mengambil jalan kekerasan, marilah kita mencari jalan yang lebih halus dan agaknya aku melihat jalan yang sangat baik untuk mengatasi hal ini. Jika kita bisa mengaturnya. Yowan lalu bercerita tentang pertemuan dan pertandingan antara Bun Hui dan Yosiko, menyatakan dugaannya bahwa Bun Hui tertarik dan suka pada ketua kipas hitam yang cantik itu. Sambil berjalan perlahan kembali ke perkemahan bersama Yowan, Cui Sian mendengarkan cerita kekasihnya. Pertemuan antara Yowan dan orang-orang gagah di sana amatlah mengembirakan, terutama Suon Bu dan Tan Huat Ki. Mereka bercakap-cakap sampai jauh malam, akan tetapi tidak sepatah katapun Yowan atau Cui Sian bicara tentang diri Siu Bi. Apakah kalian tidak percaya lagi kepada ku terdengar Yosiko membentak marah dan meloncat turun dari atas batu yang tadi ia duduki. Di depannya, puluhan bajak laut yang dipimpin oleh empat orang laki-laki tampak bersungut-sungut. Empat orang ini adalah empat orang kepala bajak yang kini menggabungkan diri dengan kipas hitam untuk secara bersama-sama menghadapi dan melawan pasukan kota raja yang dipimpin Bun Hui dan teman-temannya. Orang pertama adalah si cambang bauk yang bernama Bong Ji Kiu dan memiliki julukan Kim Wee Elyong, naga berekor emas. Julukan ini diadapatkan karena dia bersenjatakan sebatang golok besar yang bergagang emas, golok yang diukir dengan gambar naga dan ekornya tiba di gagang yang terbuat dari emaslah tadinya seorang kepala bajak sungai kuning dan terkenal akan kelihayan dan kekejamannya. Tiga orang yang lainnya adalah kepala-kepala bajak laut yang selama ini mengganas di pantai selatan. Seorang di antara mereka yang kurus pucat adalah adik kandung Bong Ji Kiu bernama Bong Kuan, adapun yang dua lagi adalah teman-teman yang sudah saling mengangkat saudara. Mereka ini juga bukan orang-orang lemah. Apabila Bong Kuan, seperti kakaknya, pandai pula bermain golok, adalah dua orang temannya yang bernama Tio Kong dan Yao Leng merupakan ahli-ahli bermain pedang. Empat orang pimpinan bajak itu kini menghadapi Yoshiko yang kelihatan marah-marah. Mula-mula adalah Bong Ji Kiu si cambang bauk yang menyatakan rasa tidak puasnya terhadap pimpinan ini karena Yoshiko melarang Bong Ji Kiu beserta para anak buahnya mengeroyok Yowan dan Cui Sian. Kenapa Pang Chu, ketua, kelihatan memihak musuh? Sudah jelas bahwa mereka adalah sahabat-sahabat pimpinan pasukan musuh, Mengapa tidak menangkap atau membunuh mereka Bong Ji Kiu yang mewakili tiga orang temannya dan juga puluhan orang anak buahnya mengajukan pertanyaan ini dengan suara menantang sehingga Yoshiko menjadi marah dan mementah apakah mereka tidak percaya lagi kepadanya. Kalau kami tidak percaya lagi kepada Pang Chu, kiranya kita tak akan berkumpul di sini, jawab Bong Ji Kiu. Sayang Toa Nio, nyonya besar, tidak berada di sini, kalau ada tentu dapat kami minta pertimbangan. Hendaknya Pang Chu ingat bahwa anak buah Pang Chu kini tinggal sedikit, sudah banyak yang tewas, tertinggal 20 orang lebih saja. Apakah Pang Chu tak merasa sakit hati? Jika tidak ada kami yang membantu dengan orang-orang kami yang semua mendekati 100 orang jumlahnya, bagaimana kita dapat melawan pasukan pemerintah? Hem, Bong Tuako. Apa perlunya kau bersikap mengancam? Habis, apa yang kalian kehendaki? Apa yang kalian ingin lakukan? Kami hanya menghendaki agar supaya Pang Chu sungguh-sungguh berdaya upaya untuk menghancurkan mereka, bukan melindungi mereka. Buktikan bahwa Pang Chu tidak miring hatinya terhadap pimpinan pasukan pemerintah atau kalau tidak demikian, kami tertaksa akan meninggalkan Pang Chu dan tidak mau lagi bekerja sama menghadapi musuh. Boleh. Kalian boleh meninggalkan aku, aku juga masih memiliki anak buah yang setia bentak Yoshiko marah. Mendadak Kamatari, jagoan kipas hitam, bangsa Jepang yang terkenal dengan Samurai Cakarnaga, maju dan memberi hormat kepada Yoshiko, sikapnya tenang namun tegas, kata-katanya nyaring. Pang Chu, terus terang saja kami melihat gejala-gejala tak baik dari diri Pang Chu. Agaknya Pang Chu memilih musuh untuk menjadi sahabat, malah Pang Chu hendak mengambil jodoh dari golongan musuh. Hal ini mengecewakan hati kami dan kami membenarkan ucapan Bong Tuako bahkan kami pun akan berpihak kepadanya kalau terjadi perpecahan. Pucatlah wajah Yoshiko. Baru kali ini semenjak ia kecil, anak buahnya berani mencelanya. Kalau tidak ingat akan jasa-jasa Kamatari, tentu ia sudah turun tangan membunuhnya di saat itu juga. Melihat keadaan Yoshiko ini, Siubi maju menghampiri dan berkata perlahan. Sudahlah, Yoshiko, biarkan saja mereka semua pergi. Apa sih henaknya menjadi kepala bajak? Ucapan ini membuat para bajak menjadi marah. Mereka sudah berdiri dan sikap mereka mengancam, seakan-akan mereka siap untuk mengeroyok kedua orang nona cantik itu. Melihat gelagat tidak baik ini, Yoshiko lalu mengangkat tangannya dan berkata nyaring. Baiklah, kalian orang-orang tidak ada guna. Kalian berani menghinaku, berani mengira bahwa Yoshiko memelihak musuh. Biar ku buktikan bahwa aku tidak takut terhadap musuh. Kamatari, kau sampaikan surat tantanganku kepada panglima pasukan musuh. Biarkan ku tantangnya maju dan bertanding satu lawan satu denganku, sampai dia atau aku yang mampus. Selama dia bertanding denganku, karena mereka tidak punya pimpinan, tentu pasukannya juga lengah. Nah, ketika itu boleh Bong Tuako memimpin orang-orangnya mengadakan serbuan besar-besaran. Bagaimana? Wajah semua orang di situ menedang. Kamatari yang diam-diam menaruh rasa sayang kepada Yoshiko berkata, Tapi, tapi, bukankah itu berbahaya sekali? Pemimpin mereka, panglima muda itu, kabarnya lihai bukan main. Siapa takut dia? Lakukah perintahku, habis perkara. Yoshiko lalu menyuruh anak buahnya menyediakan alat tulis. Dengan huruf-huruf tebal ia kemudian menulis surat tantangan yang ditujukan kepada panglima muda Sibun dari Taigoan. Panglima muda itu ditantang mengadakan duel di tepi laut untuk menentukan siapa yang lebih unggul antara pemimpin bajak laut dan pemimpin pasukan kota raja. Malam hari yang gelap bulita menyembunyikan gerak-gerak kamatari yang menancapkan surat tantangan itu dengan sebatang anak panah di batang pohon besar yang tumbuh di luar perkemahan pasukan pemerintah. Keesokan harinya, para pasukan pemerintah baru ribut ketika melihat surat ini dan cepat-cepat mereka menyampaikan kepada Bun Hui. Bukan main bingungnya hati panglima muda ini ketika membaca surat tantangan Yoshiko. Dia ingin mencari jalan damai dengan gadis kepala bajak yang telah merebut hatinya itu, siapa kira si gadis malah menantangnya untuk melakukan pertandingan secara terbuka. Dia maklum bahwa gadis itu mempunyai kepandayan tinggi dan bahwa belum tentu dia sanggup menang. Hal ini bukan merupakan hal yang mengecilkan hatinya, akan tetapi dengan adanya surat tantangan ini, habislah jalan untuk dapat mengadakan perdamaian, untuk dapat menginsyafkan Yoshiko. Kalau surat tantangan macam itu tidak dia terima, tentu dia akan menjadi bahan ajakan orang. Kalau dia terima dan mereka bertanding, tentulah seorang di antara mereka akan tewas. Selagi Bun Hui kebingungan dan termenung di dalam kamarnya, mendadak pintu kamarnya diketuk orang dan ternyata orang ini adalah Yowan. Bun Hui cepat membuka pintu dan mempersilahkan pendekar ini dengan ramah. Saudara Bun, mengapa bingung memikirkan pertandingan melawan Yoshiko? Ragu Yowan berkata sambil tersenyum. Muka Bun Hui menjadi merah ketika dia menjawab dengan pertanyaan pula. Yotwako, bagaimana kau tahu bahwa aku bingung memikirkan pertandingan itu? Ah, aku tahu semua, saudara Bun. Jangan khawatir, aku mendapat akal agar kau dapat mengalahkan Yoshiko dengan mudah seperti yang terjadi kemarin dulu. Sejenak Bun Hui melongot, kemudian dia tersenyum maklum dan meloncat dari tempat duduknya, memegang tangan Yowan. Wah, kiranya kau yang telah membantuku, Yotwako? Ah, pantas saja begitu mudah aku mendapat kemenangan. Mengapa kau lakukan itu, Yotwako? Bun Lote, ada sebabnya mengapa aku membantumu? Seperti juga engkau, aku merasa sayang melihat Yoshiko dan tidak ingin melihat dia tersesat lebih jauh lagi. Dia sebetulnya adalah seorang gadis yang baik, keturunan keluarga Raja Pedang, berdarah pendekar. Sayangnya dia terdidik dalam lingkungan liar. Oleh karena itu, aku akan merasa girang sekali kalau kau berhasil menundukkan dia, Bun Lote, lalu membujuknya kembali ke jalan benar dan membubarkan anak buahnya. Kau hadapilah dia dan kau akan menang. Tapi, aku belum yakin bahwa aku akan bisa menang, Yotwako. Ilmu pedangnya hebat dan karenanya aku tahu bahwa yang menjatuhkannya kemarin dulu bukanlah aku. Tanpa bantuanmu, belum tentu aku menang, atau andai kata bisa mendapatkan kemenangan, kiranya harus melalui pertandingan mati-matian dan seorang di antara kami harus tewas di ujung pedang. Keperian hati Bun Hwi terbayang pada wajahnya yang tampan dan diam-diam yawan merasa geli. Cinta kasih memang tidak pilih bulu, tidak memandang pangkat, kedudukan, ataupun keadaan orang yang dicinta. Kalau melihat kedudukannya, semestinya Bun Hwi menganggap Yosiko sebagai musuh besar yang harus dibasminya, akan tetapi bahkan rintangan berat ini dapat dilalui dengan mudah oleh cinta kasih. Bun Lote, kau cinta kepada Yosiko, bukan? Ditanya begini langsung Bun Hwi rasa seakan-akan diserang oleh tusukan pedang yang langsung menembus jantungnya. Wajahnya menjadi merah sampai ke telinganya, dan dengan gagap dan menjawab, Aku, aku tertarik kepadanya. Kau cinta padanya. Aku, aku suka. Koma dan cinta padanya. Akhirnya Bun Hwi mengangguk. Nah, karena itu kau harus memenangkan dia, Lote. Yosiko adalah seorang gadis yang cukup pantas dilindungi. Dia memang berwata aneh dan hanya akan tunduk kalau kau dapat memenangkannya. Karena itu, kau harus menang. Bagaimana caranya? Aku belum tentu dapat. Waktu yang ia tentukan untuk bertanding masih tiga hari lagi. Biarlah aku menurunkan beberapa jurus ilmu pedang kepadamu. Aku sudah hafal akan ilmu pedang Yosiko. Aku pernah bertanding melawan dia dan aku tahu di mana letak kelemahan-kelemahannya. Memang dia pandai, ilmu pedangnya adalah Sian Li Kiam Sud yang sudah tercampur ilmu lain, juga dia pandai ilmu langkah Hwi Tian Jipte. Akan tetapi dengan ilmu pedangmu Kun Lun Kiam Sud, kau tentu dapat menghadapnya dan mempertahankan diri. Kemudian, jika kau melihat kesempatan baik, nah, kau gunakan jurus-jurus yang kuajarkan, tentu dia akan roboh. Kau perhatikan baik-baik, lote. Bila mana kau melihat dia berada dalam kedudukan langkah seperti ini, nah, kau lalu pergunakan jurus ini sebagai pancingan, dan tentu dia akan bergerak begini, maka kau cepat-cepat menekan pedangnya kemudian menyapu kakinya dengan jurus ini, sambil bicara Yohan lalu memberi contoh gerakan yang diperhatikan baik-baik oleh Bun Hwi. Yohan menurunkan lima jurus serangan, disesuaikan dengan keadaan atau posisi yang akan dilakukan Yosiko. Dengan tekun Bun Hwi mempelajarinya selama tiga hari sehingga dia hafal betul. Kau pasti akan berhasil, Bun Lote. Andai kata tidak, percayalah, aku takkan berada jauh dan akan menggunakan akal lain. Kalau dia sudah mengaku kalah, kau bujuk dia supaya membubarkan anak buahnya dan mengusir mereka dari wilayah ini, kemudian kau ajak dia pergi ke Teigoan menghadap ayahmu untuk kau mintakan ampun. Mengenai bagaimana kau membujuk ayahmu supaya mengambilnya sebagai mantu, terserah, Yohan tertawa melihat Bun Hwi menjadi merah mukanya. Terima kasih, yutu aku. Baru satu kali aku bertemu denganmu, akan tetapi kau sudah begini baik kepadaku. Bukan satu kali, Bun Lote. Beberapa bulan yang lalu aku pernah mengunjungi gedung ayahmu, mengunjungi tempat tahanan untuk membebaskan adik Siubi. Ah Bun Hwi berseru kagum. Kiranya kau yang melakukan hal itu, yutu aku? Kau benar-benar lihai. Tetapi, mengapa kau menolong Nona Siubi Bun Hwi mengerutkan kening lalu menyambung? Kau adalah muridnya pendekar buta, sedangkan Nona Siubi bermaksud membalas dendam kepada pendekar buta sekeluarga, bahkan kini berhasil membuntungi lengan suan bu. Yohan menarik napas panjang. Dia hidup sebatang kera, seperti aku, patut dikasihani. Tentang dendam dan balas-membalas itu, ah, bukan salah Siubi lah hanya menjadi korban pendidikan keliru seperti Yoshiko. Kasihan Siubi, dan kasihan Suonbu. Bun Hwi paham apa yang dimaksudkan oleh Yohan, maka keduanya berdiam sejenak, tenggelam dalam keharuan hati masing-masing. Kemudian Bun Hwi kembali melatih diri dengan jurus-jurus yang dia terima dari Yohan sampai Yohan merasa puas karena gerakan Bun Hwi sudah boleh dibilang cukup memenuhi syarat. Saat pertandingan antara pimpinan bajak dan pimpinan pasukan pemerintah tiba, seperti yang diajukan dalam surat tantangan Yoshiko. Tempatnya di tepi laut, di mana tiga hari yang lalu Bun Hwi sudah mengadu ilmu melawan Yoshiko. Pagi hari itu, Bun Hwi dengan ditemani Tan Huat Ki, Kua Suonbu, Tan Cui Sian, dan Bu Cui Kim mendatangi tempat itu dengan langkah kaki tenang. Tentu saja Bun Hwi besar hati dan sangat tabah karena disebelahnya berjalan empat orang yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi, sehingga andai kata nanti terjadi pengeroyokan, dia tak usah merasa khawatir. Sesungguhnya, andai kata para bajak laut itu melakukan pertempuran secara terbuka, dia dengan bantuan empat orang muda perkasa ini, apalagi ditambah dengan Yohan sudah cukup untuk membasmi para bajak laut. Akan tetapi celakanya, para bajak laut itu tidak pernah melakukan pertempuran terbuka, akan tetapi melakukan serangan tiba-tiba secara diam-diam dan curang pada waktu malam. Ini yang menyebabkan sulitnya usaha pembasmian para bajak itu. Di lain pihak, Yosiko sudah muncul pula dengan pakaian yang serba putih dan ringkas. Sikapnya gagah dan wajahnya cantik sekali, membuat jantung Bun Hwi makin berdebar kencang, seakan dia merasa bahwa pertemuannya dengan Yosiko ini bukan pertemuan untuk bertanding, melainkan pertemuan sebagai pengantin. Yosiko diiringkan oleh empat orang pula, yaitu empat orang kepala bajak, sedangkan belasan orang anggota bajak pilihan kelihatan agak jauh di belakang, merupakan pasukan pengawal. Sun Bu sudah mendengar bahwa Siubi berada bersama Yosiko. Karena kini dia tidak melihat kekasihnya itu muncul bersama-sama Yosiko, dia tak dapat menahan kesabaran hatinya lagi lalu melangkah maju dan bertanya, kau kah pangcu dari Heik Sanpang? Aku mendengar bahwa Siubi bersamamu. Di mana kau menahan dia? Lekas bebaskan dia dan jangan bawa-bawa dia dalam kejahatanmu. Yosiko hanya memandang tajam dan sebelum ia sempat menjawab, dari sebelah kirinya terdengar bongkuan si kepala bajak pucat kurus membentak marah, agaknya hendak menunjukkan wibawa. Bocah buntung mengapa banyak mulut? Tutup mulutmu, atau aku akan membuntungi lenganmu yang sebelah lagi. Penghinaan yang tak tersangka-sangka ini membuat Yosiko dan pihak Bun Hui terkejut sekali sehingga mereka tak dapat berkata-kata. Dengan muka tenang seperti biasa, akan tetapi sepasang matanya memancarkan api, Sun Bu bertanya, kau siapakah, orang gagah? Bongkuan yang pucat kurus membusungkan dadanya, karena ucapan Sun Bu yang merendah itu dia anggap sebagai tanda bahwa pemuda itu gentar terhadap dirinya. Aku bongkuan berjuluk si ular terbang. Dengan apa kau hendak membuntungi lenganku yang sebelah ini? Sun Bu bertanya lagi, wajahnya masih tenang seperti biasa, hanya suaranya agak gemetar, tanda bahwa dia menahan kemarahan yang meluap-luap. Dengan apa? Hah, tentu dengan goloku ini kembali bongkuan menyombong sambil mencabut goloknya. Inilah agaknya yang dikehendaki Sun Bu. Terdengar ucapannya, bersiaplah. Dan tubuhnya berkelebat lenyap, yang tampak hanya gulungan sinar pedang berkelebat bagaikan halilintar menyambar ke depan, ke arah bongkuan. Kejadian ini begitu cepat sehingga tidak ada yang dapat mencegah. Bongkuan sendiri segera menggerakkan goloknya membacok sinar berker depan yang menyambarnya itu. Terangguk terdengar bunyi nyaring diiringi pekek kesakitan. Ketika semua orang memandang, ternyata Sun Bu sudah melesat kembali dan berdiri seperti biasa, pedangnya masih tergantung di dalam sarung pedang, wajahnya biasa seperti tadi. Akan tetapi di pihak sana, bongkuan berkelojotan dan mengerang-gerang kesakitan, golok berikut lengan kanannya telah terbabat buntung. Kejadian ini terjadi amat cepatnya sehingga semua orang melongo dan kaget. Pasukan bajak laut lalu berlarian datang, dan atas perintah Bongji Kiyusi cambang bauk yang marah sekali melihat adiknya menjadi buntung, mereka menggotong pergi bongkuan dari tempat itu. Diam-diam Yosiko kagum bukan main. Ilmu pedang si pemuda buntung kekasih Siubi itu hebat bukan main, membuat ia merasa gentar juga. Dia sendiri merasa yakin bahwa dia bukanlah lawan pemuda buntung putra pendekar buta yang luar biasa itu, dan ia pun bergidi kalau mengingat betapa bunhui didampingi orang-orang yang begitu lihai. Alangkah banyaknya orang lihai di dunia ini dan ia teringat akan ucapan Yowon betapa kelirunya kalau ia memilih jodoh orang yang terlihai kepandainya. Di dunia ini kiranya sukar dicari orang yang paling pandai, karena tentu ada saja yang melebihinya. Ahaha, tidak keliru Siubi memilih ucapan ini tak terasa keluar dari mulut Yosiko. Kau putra pendekar buta yang bernama Aswanbu. Jangan khawatir, Siubi tidak ditahan, ia tidak ikut muncul karena takut kepada dia inilah menudingkan telunjuknya ke arah Cui Sian sambil mengerling nakal. Dia galak benar sih. Akan tetapi Siubi titik pesan bahwa dia selalu menantimu dengan setia. Wajah Swanbu berseri mendengar ini, akan tetapi dia hanya mengangguk, merasa agak malu untuk menjawab. Hi, Bunci yang kun, kau datang bersama begini banyak orang lihai, apakah kau merasa juri terhadap aku dan hendak mengandalkan pengeroyokan mereka untuk mengalahkan aku? Ih, sombongnya Cui Sian membentak. Aku sendiri pun cukup untuk membereskan orang seperti kau ini, masa harus mengeroyok? Yosiko tersenyum kepadanya. Aku bicara dengan Bunci yang kun, siapa minta kau turut campur? Eh, haha, Bunci yang kun, bagaimana jawabmu? Mereka hanya menemaniku sebagai saksi, jawab Bunhui. Kulihat kau juga membawa teman, apa bedanya? Kalau begitu biarlah kita suruh mereka menyingkir mundur yang jauh. Aku hanya ingin bicara dan bertanding denganmu, yang lain-lain tak boleh mencampuri. Tanpa diminta Cui Sian kemudian mengajak Swanbu, Hawatki, serta Cui Kim untuk mengundurkan diri dan berdiri dari kejauhan, hanya untuk menjaga kalau-kalau musluh mempergunakan tipu curang. Dari tempat mereka berdiri, mereka hanya dapat melihat, akan tetapi tidak dapat mendengar kata-kata mereka berdua. Juga Bong Ji Kiu dan dua orang temannya lantas mengundurkan diri ke tempat pasukan anak buah mereka, juga cukup jauh dari tempat pertandingan. Nah, sekarang kita hanya berdua bebas untuk bicara. Nona Yoshiko, sebetulnya apakah maksudmu mengadakan tantangan seperti ini? Sudah ku katakan dahulu bahwa aku tidak ingin bermusuhan denganmu, malah ingin menawarkan perdamaian. Hem, pertandingan antara kita tempoh hari belum selesai. Sekarang kita selesaikan dengan perjanjian, apabila kau kalah, kau harus menarik pulang pasukanmu dan jangan mengganggu kami lagi. Kalau kau yang kalah? Kalau aku yang kalah, aku tetap memegang janjiku lima hari yang lalu, aku menyerah dan menurut segala kehendakmu. Nona, betulkah itu? Kau tidak akan melanggar janji? Janji lebih berharga daripada nyawa. Gemetar suara Bun Hui ketika dia berkata, Nona, kalau Tian mengawulkan dan aku berhasil menangkan engkau, aku hanya minta supaya kau membubarkan semua bajak. Melarang mereka melakukan perbuatan jahat lagi, kemudian kau harus ikut bersamaku ke Taeguan, ku hadapkan ayah, ku mintakan ampun, bagaimana, setuju kahengkau? Yoshiko mengangguk. Aku sudah berjanji, dan aku menurut segala kehendakmu. Bagus. Mari kita mulai, mudah-mudahan aku akan menang, Bun Hui berkata gembira. Mereka mencabut pedang masing-masing dan memasang kuda-kuda. Akan tetapi kau harus menggunakan ilmu pedang, tidak boleh menggunakan ilmu sihir seperti dahulu, kata Yoshiko sebelum mulai. Bun Hui tersenyum. Yang disangka ilmu sihir itu tentu bantuan Yohan yang dilakukan secara diam-diam. Tidak, aku hanya akan menggunakan ilmu silatku, akan tetapi ku harap kau pun jangan menggunakan senjata gelap dan segala racun. Baik, mulailah. Bun Hui menggerakan pedangnya menyerang dan beberapa menit kemudian mereka sudah saling terjang dengan hebat dan seru sekali. Sebetulnya hanya Yoshiko yang terus-menerus melakukan penyerangan. Karena mentaati pesan Yohan, Bun Hui tidak mau menyerang. Dia hanya melindungi tubuhnya dengan ilmu pedang kunlun kiamsut yang amat kuat. Pedangnya membentuk benteng baja yang sukar ditembus sehingga makin penasaranlah hati Yoshiko. Namun, biarpun hanya mempertahankan diri, Bun Hui selalu mengincar kedudukan kaki Yoshiko untuk menunggu kesempatan seperti yang diajarkan oleh Yohan. Kesempatan pertama terbuka pada saat Yoshiko menyerangnya dengan mengembangkan lengan kiri sambil menusukan pedang ke dadanya. Kedudukan kaki dan posisi badan gadis itu persis seperti yang diajarkan Yohan kepadanya. Cepat dia miringkan tubuh ke kiri seperti yang diajarkan Yohan, kemudian pedangnya berkelebat menyabet lengan kiri gadis yang dikembangkan itu dengan cepat sekali. Kagetlah Yoshiko menghadapi serangan balasan ini. Lengan kirinya terancam bahaya dan serangan balasan yang tiba-tiba ini sama sekali tidak pernah ia sangka karena justru kelemahan kedudukannya adalah pada lengan kiri itu. Tepat seperti diperhitungkan dan diajarkan Yohan kepada Bun Hui, gadis itu menarik lengan kirinya kemudian melangkah mundur satu tindak dengan kaki kiri pula. Bun Hui cepat-cepat menggunakan kesempatan itu untuk mencengkeram dengan tangan kirinya ke arah pedang si gadis sambil berseru, lepaskan pedang. Kembali Yoshiko terkejut sekali. Cepat ia menarik gagang pedangnya sambil menggoyang pergelangan tangan untuk menangkis cengkeraman itu dengan mata pedangnya. Akan tetapi ternyata cengkeraman itu hanya gertakan belaka karena tahu-tahu yang betul-betul menyerang adalah pedang di tangan kanan Bun Hui. Pedang itu berkelebat bagai kilat dan putuslah sabuk sutra yang mengikat pinggang Yoshiko, putus di kedua ujungnya yang berkibar-kibar. Ih Yoshiko meloncat lagi air mukanya menjadi merah sekali. Maaf, tidak sengaja, kata Bun Hui sambil tersenyum. Aku belum kalah kata Yoshiko menutupi rasa malunya dan pedangnya berkelebat lagi melakukan serangan yang lebih hebat. Bun Hui yang sudah siap cepat memutar pedangnya melindungi tubuhnya dan kembali mereka bertanding dengan serunya. Pedang mereka berkali-kali bertemu mengakibatkan bunyi naring dan percikan bunga api. Kesempatan kedua datang ketika Bun Hui melihat posisi menyerang lawannya dengan tubuh miring. Cepat ia memasuki lowongan dengan memukulkan tangan kirinya ke arah pundak sambil menangkis pedang Yoshiko. Tetap seperti yang diajarkan Yohan, Yoshiko mengelak sambil menusukan pedangnya dari samping. Karena sudah menduga akan perubahan atau perkembangan kaki Yoshiko, cepat bagaikan kilat Bun Hui menekan pedang lawannya ke bawah dan selagi gadis itu mengerahkan tenaga untuk menarik pedangnya, kaki Bun Hui menyapu dan Yoshiko pun terjungkal. Namun gadis itu dapat cepat melompat berdiri dan memandang dengan matel, terbelalaklah terheran-heran karena seakan-akan pemuda itu sudah mengenal baik jurus-jurusnya dan tahu pula akan perubahannya, apabila tidak demikian bagaimana dapat tahu bahwa pada saat itu kelemahannya terletak pada kedudukan kakinya sehingga dapat melakukan penyerangan yang begitu tepat. Maaf untuk kedua kalinya Bun Hui berkata perlahan. Aku tetap belum mengaku kalah kata Yoshiko pula yang merasa penasaran dan cepat menerjang lagi. Diam-diam Bun Hui menarik napas panjang. Tepat betul taksiran Yohan tentang gadis ini, keras dan liar wataknya, tetapi gerak-geriknya benar-benar telah mencengkeram hati Bun Hui. Dia sudah melakukan pesan Yohan dengan baik. Menurut petunjuk Yohan, dia tidak boleh sekaligus merobohkan gadis ini, karena hal itu akan melukai harga dirinya. Maka setelah dua kali memperlihatkan keunggulannya, baru Bun Hui menanti kesempatan baik untuk mengalahkannya. Kesempatan itu datang sesudah Yoshiko mulai mengeluarkan jurus-jurusnya yang paling ampuh. Memang sudah diperhitungkan oleh Yohan bahwa setelah berturut-turut dua kali menderita kekalahan, pasti Yoshiko yang keras hati itu akan mengeluarkan jurus-jurus yang paling hebat. Oleh karena inilah, untuk menjatuhkan Yoshiko, dia sengaja mengajar Bun Hui untuk menghadapi jurus yang paling berbahaya. Pada saat Yoshiko menerjang dengan bacokan pedang ke arah leher diteruskan sabetan ke bawah mengarah pinggang dibarengi dengan dorongan-dorongan tangan kiri yang mengandung hawa pukulan jarak jauh, terbukalah kesempatan ketiga itu bagi Bun Hui. Tepat seperti ajaran Yohan yang sudah dilatihnya baik-baik, karena tahu bahwa pedang lawan yang membacok leher itu akan terus menyabet pinggang, otomatis pedang Bun Hui menjaga leher dan pinggangnya sehingga dua serangan itu otomatis gagal. Ada pun pukulan atau dorongan tangan kiri Yoshiko itu oleh Bun Hui sengaja diterimanya dengan pundak kanannya. Girang sekali hati Yoshiko karena ia melihat bahwa kali ini ia bakal menang, karena sekali pukulannya mengenai pundak, tidak dapat tidak pemuda itu tentu akan roboh, sedikitnya terhuyung-huyung sehingga memudahkan dia untuk mendesak terus. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika pada saat pukulannya mampir ke pundak, tangan kiri Bun Hui dengan kecepatan luar biasa telah menotok bawah siku kanannya, membuat lengan kanannya setengah lumpuh. Sebelum ia dapat mencegahnya, tangan kiri pemuda itu sudah berhasil merampas pedangnya dari tangan kanan yang setengah lumpuh itu. Memang betul pukulan kirinya tepat mengenai pundak Bun Hui dan membuat pemuda itu terhuyung-huyung ke belakang dengan muka pucat, akan tetapi pedangnya telah berada di tangan kiri pemuda itu. Hal ini berarti ia kalah mutlak. Dengan pandang mata penuh kekaguman Yoshiko berdiri memandang Bun Hui. Dia tidak mungkin melawan terus setelah pedangnya terampas. Jelas bahwa pemuda ini lebih lihai daripadanya. Kau lihai sekali, Nona. Pundaku telah terluka oleh pukulanmu kata Bun Hui merendah sambil mengangsurkan pedang rampasannya kepada Yoshiko. Tidak, aku telah kalah dan aku pun mengaku kalah. Tidak dapat aku menerima kembali pedangku. Aku sudah berjanji dan sekarang biarkan aku kembali untuk memubarkan mereka, besok baru aku akan datang kepadamu dan selanjutnya terserah. Saking girangnya Bun Hui tak dapat berkata-kata, hanya memandang dengan sinar mata penuh kebahagiaan. Dia hanya dapat menjura ketika Nona itu mengundurkan diri. Dari tempat dia berdiri, dia melihat Yoshiko memberi tanda dengan tangan kepada para anak buahnya dan mereka lalu menghilang di balik semak-semak di hutan. Cui Sian dan yang lain-lain segera lari menghampiri. Selamat, saudara Bun Hui, kau telah menang kata Tan Huat Ki Girang. Setelah ia kalah, apa yang akan ia lakukan tanya Cui Sian? La sudah berjanji akan membubarkan anak buahnya, dan ia sendiri besok menyerahkan diri untuk menjadi tawanan dan dibawa ke kota raja, kata Bun Hui. Semua ini adalah jasa Yotuako. Eh, Yotuako mengapa tidak muncul? La menoleh ke arah belakang di mana terdapat banyak pohon besar. La menduga bahwa Yowan tentu bersembunyi di situ dalam persiapan membantunya apabila rencananya gagal. Benar saja, Yowan muncul dari balik pohon dan tertawa Girang. Kau berhasil baik, Bun Lote. Bagus sekali. Kurasa orang seperti Yosiko akan memegang janjinya. Alangkah baiknya urusan ini berhasil dibereskan dengan jalan damai sehingga daerah ini akan bebas dari gangguan bajak laut tanpa banyak banjir darah. Bagaimanapun juga, aku sangsi apakah jalan ini cukup baik dan menjamin keamanan. Andai kata para bajak itu benar-benar mau pergi dari sini, kiranya masalah belum tentu selesai karena mereka pasti akan mengganas di tempat lain, kata Cui Sian menyatakan pendapatnya. Setuju sekali dengan ucapan Blibi, sambung Huat Ki, membasmi pohon jahat harus sampai ke akar-akarnya, kalau tidak tentu akan tumbuh kembali. Penjahat-penjahat itu kalau tidak dibasmi habis, kelak tentu akan melakukan kejahatan pula. Yowan menggeleng-geleng kepalanya, kemudian berkata, suaranya sungguh-sungguh, kurasa tidak demikian persoalannya. Kejahatan bukanlah suatu sifat dari jiwa. Tidak ada manusia yang lahir sudah jahat atau selama hidupnya setiap saat dia jahat. Kejahatan hanyalah kebodohan atau penyelewengan dari kesadaran hati nurani oleh keadaan yang terdorong oleh nafsu-nafsu keduniawian. Memang sudah menjadi kewajiban kita yang mempelajari ilmu dan mengabdi kebenaran dan keadilan untuk memberantas kejahatan-kejahatan, akan tetapi bukanlah keruk yang sempurna kalau kita harus membunuhi setiap orang yang melakukan kejahatan yang sesungguhnya hanya kebodohan itu. Hal ini akan merupakan pekerjaan sia-sia belaka, malah membunuh sendiri pun termasuk kebodohan yang berdasarkan kepada kebencian, jadi pada umumnya juga disebut jahat. Yang kita musnahkan bukan orangnya melainkan kebodohannya itulah, Yohan berhenti sebentar mengumpulkan ingatannya tentang filsafat yang pernah dia pelajari ketika dia bertapa di Himalaya. Orang-orang muda yang gagah mendengarkan dengan tertarik. Yotwako, teruskanlah, aku masih belum dapat memahami filsafatmu ini, kata Bunhui. Anggapan bahwa orang yang sekarang dianggap jahat akan menjadi jahat selamanya, dan anggapan bahwa orang yang sekarang dianggap baik akan menjadi baik selamanya, adalah anggapan yang sempit. Apalah yang disebut jahat maupun baik hanyalah akibat dari kesadaran si orang itu pada saat itu. Apabila dia lupa dan lemah, bodoh menghambakan diri pada hawa nafsu, maka dia melakukan perbuatan yang dianggap jahat. Sebaliknya apabila pada saat itu ia sadar dan kuat menghadapi godaan nafsu, dia akan ingat dan menjauhi perbuatan yang dianggap jahat. Jadi semua hanya akibat sementara saja dari kesadaran. Tidak akan selamanya begitu. Yang sadar mungkin lain waktu akan lupa, dan sebaliknya yang sekarang lupa mungkin sekali lain waktu akan menjadi sadar. Saudara-saudaraku yang baik, pada hakikatnya, apakah itu yang disebut baik ataupun jahat? Dari mana timbulnya sebutan ini? Ingat, banyak sekali di antara kita yang menyalah-taksirkan istilah baik dan jahat ini, bahkan banyak yang menyeleweng dari kebenaran dan keadilan dalam menentukan tentang orang baik dan orang jahat. Bagaimana ini? Baru sekarang aku mendengarnya. Yo Koko, coba kau beri penjelasan, kata Cui Sian dengan hati amat tertarik sehingga ia lupa bahwa ia menggunakan sebutan mesra sekali, yaitu sebutan Koko. Baiknya semua orang pun sedang dalam keadaan tertarik oleh filsafat Jakalol sehingga tidak ada yang memperhatikan sebutan itu. Sebelumnya maaf, kalian adalah putra-putri para pendekar sakti yang berilmu tinggi, tentu telah menerima gemblengan-gemblengan batin yang mendalam. Akan tetapi, tiada salahnya apabila sekarang kita bertukar pikiran untuk memperlengkapi ilmu dan mencari kesesuaian pendapat. Yang aku maksudkan penyelewengan dalam penilaian seseorang terhadap orang lain yang dianggap baik dan jahat adalah karena sebagian besar orang menilai manusia lain berdasarkan nafsu kokati. Nanti dulu, yutu aku. Apa artinya kokati? Tanya huat ki. Nafsu kokati adalah nafsu mementingkan diri pribadi, demi kesenangan sendiri, demi keuntungan sendiri, demi kepentingan sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Orang menilai orang lain sebagai orang baik kalau orang lain itu mendatangkan keuntungan atau kesenangan kepadanya. Dan orang menilai orang lain sebagai orang jahat kalau orang lain itu mendatangkan kerugian atau kesusahan kepadanya. Tentu saja, bukankah itu wajar Bun Hui berkata? Yohan mengangguk. Wajar bagi penilaian yang berdasarkan kokati. Memang hal ini menjadi kesalahan atau penyelewengan yang tak terasa lagi oleh manusia yang dalam setiap geraknya dikendali oleh nafsu kokati. Akan tetapi sesungguhnya tidak wajar bagi orang yang mengabdi kepada kebenaran dan keadilan. Mengapa begitu tanya huat ki? Agaknya persoalan ini sulit dimengerti. Baiklah aku menggunakan contoh. Ada seorang yang menjadi perampok, merampasi barang lain orang dengan jalan kekerasan. Orang ini pada umumnya disebut jahat, bukan? Akan tetapi orang ini amat baik kepadamu, tidak merampokmu, bahkan membantumu, menolongmu dengan ikhlas. Nah, saudara huat ki, bagaimana penilaianmu terhadap orang ini? Tentu kau akan sulit sekali menganggap dia orang jahat, dan akan menerima dia sebagai seorang yang baik karena memang ia amat baik terhadapmu. Sebaliknya, andai kata ada seseorang yang oleh umum dianggap baik, suka menolong orang lain, tetapi justru kepadamu orang itu berbuat hal yang merugikan, misalnya menghina atau menyusahkan. Bukankah kau akan sukar sekali menilai dia sebagai orang yang baik, Bunlote? Kiranya akan lebih mudah bagimu untuk menilai dia sebagai seorang yang jahat karena ia kau anggap amat jahat kepadamu. Nah, bukankah jelas bahwa penilaian saudara huat ki dan Bunlote ini menyelewoyang dari kebenaran dan keadilan? Karena penilaian ini hanya mendasarkan kepada untung atau rugi bagi dirinya sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Betul sekali. Baru sekarang aku dapat mengerti berkata Cui Sian, sepasang matanya berserip penuh kekaguman. Memang betul apa yang dikatakan Yotuaku. Aku pun pernah mendengar filsafat seperti ini diwajangkan oleh ayah, kata Suwan Bu. Yawan mengangguk. Suhu adalah seorang yang sangat bijaksana. Sungguh pun suhu kehilangan kedua alat pengelihatannya, akan tetapi mati batinnya terbuka lebar sehingga suhu tak mudah terperosok ke dalam jurang penyelewengan. Banyak orang yang kedua matanya awas, akan tetapi mati batinnya seperti buta sehingga terjadilah di dunia ini perebutan kebenaran, dan yang diperebutkan itu adalah kebenaran palsu, kebenaran diri sendiri yang bukan lain hanyalah penyamaran dari nafsu kokati juga. Kebenaran sejati tidak diperebutkan orang, karena sesungguhnya lah bahwa siapa yang merasa diri tidak benar, dialah yang paling dekat kepada kebenaran sejati. Perasaan bahwa diri sendiri tidak benar ini menghilangkan atau setidaknya mengurangi nafsu yang amat buruk, yaitu nafsu membengkel orang lain. Tentu saja orang lain dibenci karena dianggap jahat. Kalau kita merasa bahwa diri kita sendiri pun tidak benar, maka tidak mudah menilai orang lain jahat dan karenanya berkuranglah rasa benci. Hapuskan rasa benci dari dalam lubuk hati dan kita akan mudah menerima cahaya kasih, yaitu kasih sayang pada sesama manusia, dan ini merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada kebenaran sejati. Hening sejenak karena orang-orang muda itu seakan-akan terpesona dan terpengaruhi hikmat kata-kata yang mengandung filsafat hidup itu. Filsafat Kokati Terima kasih telah menonton!